hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala warahmatullahi wabarakatuh halo kawan-kawan di mana pun anda berada kembali lagi berjumpa bersama mang aril eh maka gitu ya semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu melihat diri kita semua amin ya Allah oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi bagi bersempatan untuk berbagi seputar informasi terkait dengan pelaksanaan CPNS tahun 2011 ini dimana pada video sebelumnya sudah maka ya buatkan video bagaimana cara kita cek hasil SKD karena sebagaimana yang diimum diberitakan oleh pemerintah melalui BKN dan perempuan RB bahwa pengumuman hasil SKD akan di informasikan kepada kita secara sentak tanggal 22-23 Maret dan hari ini sudah menginjak tanggal 23 Maret tentu barangkali sampai hari ini instansi kawan-kawan sudah membukanya dan tentu kawan-kawan sudah mengataui hasilnya maka ucapkan selamat kepada kawan-kawan yang sudah berhasil lolos ke SKB dan untuk kawan-kawan yang belum berkesempatan untuk masuk ke SKB jangan berkecay hati tetap semangat tetap berdoa karena insya Allah CPNS tahun 2020 kembali digelar pokoknya kita berdoa saja semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan apa-apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah bisa berjalan dengan sempurna tentunya kawan-kawannya jangan ada hal ke siapapun yang menjadikan terganggunya segala apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah seperti misalkan sekarang wabah Corona ini kita berdoa kepada Allah Sementara mudah-mudahan wabah ini segera pergi dari negara tercinta kita ini segera meninggalkan bangsa kita ini kawan-kawan ya dan kita juga berdoa kepada Allah Sementara semoga kita dijauhkan dari segala hal ancaman yang dimiliki oleh si virus tersebut kita dijauhkan dari segala ancamannya segala kemudian apapun itu kita pokoknya di semua semoga dilindungi Allah Sementara dan terbebas dari terjangkitnya virus tersebut amin jawab amin dan untuk saudara-saudara kita yang sudah terjangkit kita doakan semoga beliau-beliau segera lekas pulih kembali seperti biasa dan virus ini segera lenyap dari alam semesta ini khususnya dari bangsa Indonesia ini gitu ya karena dengan adanya ini sangat mengganggu sekali aktivitas kita semua kawan-kawannya termasuk juga pemerintah sampai Asia apa sampai tangga pelaksanaan SKB pun ditunda dengan adanya wabah ini baik itu kursus atas itu langsung juga DKP gitu kawan-kawannya sebagaimana judul yang diberikan oleh Makya dan dengan kesempatan ini maki akan memberitakan kepada kawan-kawan untuk pelaksanaan SKB ya resmi tangan berapa sih gitu ya untuk kawan-kawan karena sudah ada yang tahu tentunya ya apakah kawan-kawan masuk ke tahap berikutnya atau tidak karena di video sebelumnya maki sudah buatkan video bahwa Insya Allah SKB akan digelar 25 Maret tahun 2020 namun karena adanya bencana nasional yaitu dengan adanya ya wabah virus korona ini ternyata jadwal SKB yang sebelum dilancarkan tanggal 25 Maret sampai 10 April ya ditunda gitu kawan-kawan ya sebab sampai batas waktu yang tidak ditentukan itu dia kemudian sebelumnya kesana maki ingin menyampaikan bahwa dilancarkan dari Twitter resmi ASN PKN ASN Kedibeda bahwa tangga hingga tanggal hari ini tanggal 23 Maret pukul 1521 waktu ini sebagian Maret ternyata dari 520 instansi kalau masalah sudah ada 343 instansi sudah umumkan ASKD jadi barangkali kalau misalkan adalah daerah kawan-kawan yang belum mengumumkan sampai tadi sore itu karena memang yang baru mengumumkan 344 343 ya batu tinggal berapa instansi lagi namun dari BKN sudah diserahkan itu tinggal nanti istasi apakah itu ada kesalahan teknis atau seperti apa karena jaringan kalau diumumkan saluran tentu berkaitan dengan jaringan kapasitas jaringan gitu kawan-kawan ya apalagi dengan cuaca seperti sekarang ini dan juga adanya bencana nasional ini seperti bahwa korona ini tentunya sangat mengganggu segala apa yang sudah direncanakan gitu kawan-kawan ya karena manusia hanya bisa berencana dan Allah yang maha menentukan karena tugas kita adalah maksimalkan usaha dan juga maksimalkan doa biar Allah memudahkan segala urusan kita dan biar Allah memudahkan segala apa yang kita kerjakan gitu kawan-kawan ya kemudian BKN juga menjadikan link punggungan instansi di pertanyaan SCN agar pelamar mudah cek hasil RKD jadi seperti yang pakai sudah katakan kemarin di samping instansi yang kita tujuh ya untuk mencari tahu hasil punggungannya kawan-kawan bisa juga muncul ke SCN ke web SCN ya di mana di sana kita akan dihadapkan karena pada suatu punggungan dihakap seperti tulisannya ketahun video kemarin itu maki buatkan kalau yang kita kan lolos itu nanti ada terus ketulisan selamat aja anda lolos SKD dan berhak masuk ke tahap SKB ada tulisan seperti itu kalau tidak lolos berarti mohon maaf ada tulisan seperti itu pokoknya tinggal ditunggu saja kawan-kawan ya itu untuk yang belum diumumkan tapi kalau sekarang kemungkinan sudah besar ya besar kemudiannya sudah nih nah kemarin ada pertanyaan Bang akhir Bagaimana dari CPNS Kemenkumham nah ternyata kata Alhamdulillah ya kawan-kawan saya Bagaimana yang dilancarkan oleh Twitter Smi dari CPNS Kemenkumham bahwa nih katanya selamat siang semoga semuanya tetap dalam lindungan Tuhan yang bisa siang ini pengumuman seleksi SKD sudah keluar loh ayo buka web resmi kita ya kalau kan sudah keluar katanya Alhamdulillah ini diposkan tadi tanggal 23 Maret pukul 234 nah sudah diposkan kan kawan jadi stay at home katanya ya stay safe nah jadi kita harus stand by dirumah don't go anywhere gitu ya mending nonton makak ya daripada nonton ke mana-mana gitu dari mode nonton yang tidak jelas mending dirumah saja stand by stay tune don't go anywhere sambil menyaksikan dan mendengarkan suara makhluk gitu Insya Allah selalu makhluk akan selalu berbagi video-video video terkait dengan CPNS dan juga motivasi juga inspirasi untuk kawan-kawan semua benar-benar apa yang mau diberikan yang punya-benar sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua tentenya gitu kan ya jadi nanti kawan-kawan tinggal meluncur aja ke web resminya makin sudah coba barusan di website resminya itu kawan-kawan tinggal ketik di URL-nya itu cpns.kemenkumham.go.id nanti kau akan dihadapkan di halaman awal seperti ini nah ini dia hasil seleksi kompetensi dasar katanya pengumuman nomor sek-k-kp.2.1 strip 321 tentang hasil seleksi kompetensi dasar pada seleksi penerimaan calon pegawai NCP ya CPNS promosi tahun 2019 kementrian hukum dan hak asasi manusia tahun anggaran 2011 tuh buah nasi seleksi kompetensi serting jadi kawan-kawan download saja tautan 1 tautan 2 tautan 1 tautan 2 tautan kawan-kawan yang selalu berusaha memaksimalkan usaha dan memaksimalkan doa masuk ke tahap berikutnya amin gitu ya dan tetap maki juga berpesan kepada kawan-kawan yang belum bersama untuk untuk masuk ke SKB tahun ini dan bersih hati karena Insya Allah eh TPNS tahun 2020 akan kemeligar kalau tidak September-Oktober pokoknya setelah wabak ini selesai tentunya ya kawan-kawan kita berdoa saja kepada Allah SWT mudah-mudahan virus ini segalanya dari alam semesta ini khusus dari negara tercinta kita ini dan kawan-kawan saudara-saudara kita yang disudah terjangkit agar segera disembuhkan kembali amin ya Allah SWT itu dia kemudian nah ini dia mengakilansir dari Twitter Semi BSN kini beda seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya Pansana resmi menunda pelaksanaan SKB jaminis formasi tahun 2011 selanjutnya rencana SKB diperikirkan dijadwalkan pada akhir bulan April atau awal bulan Mei namun hal itu tetap melihat situasi dan kondisi bencana nasional dampak COVID-19 kawan-kawan nah jadi ternyata sebagaimana yang wakil tuliskan di judul bahwa SKB tetap akan ditunda kawan-kawan ya kalau enggak akhir bulan April tuh batikan sekarang udah masuk ke akhir Maret ya berarti bentar lagi kita masuk ke April karena kalau nggak salah ini siaga Corona ini kalau nggak salah nih sampai diperpanjang yang asalnya sampai akhir Maret ternyata diperpanjang sampai Mei kalau nggak salah itu karena semua melihat situasi dan kondisi perkembangan saat ini ternyata banyak banyak sekali peningkat adanya peningkatan dari kawan saudara-saudara kita yang terjangkit virus itu kawan-kawan jadi diperpanjang tuh makanya dijadwalkan pada akhir bulan April tuh disudah jadwalkan akhir bulan April atau awal bulan Mei kalau nggak April akhir itu mengikapkan Nah ini juga sebetulnya kesempatan baik itu kita yang lulus ke SKB untuk mempersiapkan diri tentunya ya untuk memaksimalkan usaha dan juga memaksimalkan doa pokoknya kalau aja dari sekarang kita gunakan waktu yang singkat ini karena kurang lebih satu bulan lagi berarti ya satu bulan itu tak terasa kawan-kawan kalau kita pakai diam saja apalagi itu tak terasa kalau kita pakai main-main saja tuh nggak terasa nanti tahu-tahu kita sudah masuk ke bulan April dan akhir awal Mei gitu tapi kita gunakan waktu ini dengan untuk untuk berbuat kebaikan tentunya agar nanti waktunya tidak terbuang dengan sia-sia kawan-kawan kita berbanyak latihan berbanyak membaca dari sekarang cari tahu informasi soal-soal yang kemungkinan muncul di SKB nanti sesuai dengan jabatan yang kawan-kawan lamar tentunya dan insya Allah di sini maki akan selalu berbagi terkait dengan soal-soal tersebut kalau ada waktunya mungkin kan tentunya dan juga kalau maki selalu dalam keadaan sehat kita berdasarkan semoga mudahan maki selalu dalam keadaan sehat dan kawan-kawan pun dalam keadaan sehat pokoknya dari sekarang gunakan waktu yang tersisa ini untuk memperbanyak latihan dan memperbanyak doa karena hanya doa yang bisa berbuat takdir kan kawan-kawan ya jadi jangan sampai kita hanya menakuti soal SKB saja kita pun kawan-kawan harus menakuti segala sesuatu yang akan terjadi nanti contohnya seperti wabah ini kawan-kawan sebagaimana seri mengatakan ternyata di samping apa yang sudah direncanakan akhirnya karena sesuatu terjadi di luar dugaan kita eh ternyata SKB diundur yaitu dengan adanya wabah virus ini gitu kawan-kawan ya pokoknya kita bukan bencana nasional katanya kita berdasarkan saja semoga virus ini segera lenyap dari alam semesta ini dan bangsa Indonesia itu kawan-kawan ya jadi pelaksanaan SKB jenisnya promosi tersebut ditunda dan direncanakan pada akhir bulan April atau awal bulan Mei itu katanya kawan-kawan ini resmi kawan-kawannya kemudian disini juga sementara untuk sebagainya yang dikatakan oleh Pak Pariono nih pada tanggal 17 Maret 2020 dalam seharian kawan-kawan persenya bahwa sementara untuk jadwal SKB ditunda katanya ya ditutup dan sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian oleh Pansel nas katanya ya kemudian ini juga yang terakhir nih jadi intinya pelaksanaan tes seleksi kompetisi bidang SKB calon pengenis biaya CPS promosi tahun 11 di jatakan pada akhir bulan April atau awal bulan Mei gitu kan-kawan ya dengan memperhatikan status terus bencana nasional dampak kopi kopi 19 nah itu kan pokoknya kita berdoa saja semoga bencana nasional ini segera berakhir gitu kan-kawan ya segera virus ini segera lenyap dari alam sebesar ini terutama dari bangsa ini gitu segera pergi dan jangan kembali lagi untuk saudara-saudara kita yang sudah terjangkit kita doakan semoga segera sembuh jangan sampai ada korban meninggal lagi pokoknya jangan sampai ada korban terinfeksi lagi kita doakan semua kita selain sistem imun kita juga kuat sehat ya dan tidak mempunyai virus ini kita berdoa kepada Allah sementara mudah-mudahan Allah sementara melindungi kita semua melindungi keluarga kita melindungi bangsa kita dan alam semesta ini agar semuanya kembali seperti biasanya segala sesuatunya berjalan kembali segera bagaimana apa yang sudah direncanakan gitu kawan-kawan ya dan untuk kita tentunya dari sekarang manfaatkan waktu yang singkat ini untuk memperbanyak latihan dan memperbanyak doa pokoknya kita banyakin latihannya penyakit membacanya dan juga tidak lupa untuk memperbanyak doa-doa dari orang tua-doa dari anak istri yang sudah memiliki anak keluarga gitu ya doa dari orang soleh doa dari guru-guru kita semuanya kita kejar karena tidak ada yang merubah takdir tidak ada yang bisa berubah takdir kecuali doa hanya doa yang bisa merubah takdir kawan-kawan ya memperbanyak doa itu sama dengan mempersenjatai diri kita juga semakin kuat semoga nanti kita diberikan kemudahan dalam menjalani SKB nanti dan diberikan kemudahan dan mencapai yang diberikan sehingga kita lolos dengan memperoleh nilai tertinggi di SKB nanti dan Allah sementara berlindungi dan sedikit untuk jadi PNS tahun ini gitu dikurangnya Oke kompon bahkan ini saja yang sudah dikenalkan ini mudah-mudahan bisa beranfaat untuk kawan-kawan semua Insyaallah maaf ya kan selalu berbagi terus informasi terkait persenangan CPNS juga soal-soal yang ada kayaknya dengan SKB yang kawan-kawan nanti lamar di bidang masing-masing Oke bisa seluruh tipe seluruh raga saya selesai betul-betul yang bisa Alhamdulillah together Alhamdulillah 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 selamat menikmati